Halo halo hai selamat datang di channel youtube belajar biologi online pada video kali ini kita akan bahas perbedaan keaneka ragaman hayatigen keaneka ragaman jenis dan keaneka ragaman ekosistem apa saja perbedaannya mari kita simak dalam video berikut ini keaneka ragaman hayati adalah beragam jenis dari makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi tingkat keaneka ragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat keaneka ragaman gen, tingkat keaneka ragaman jenis, tingkat keaneka ragaman ekosistem keaneka ragaman gen berarti suatu materi genetik di dalam kromosom malu hidup itu mengendalikan sifat malu hidup tersebut nah dari keaneka ragaman gen ini kita melihat adanya perbedaan ataupun variasi dari gen menyebabkan fenotip dan genotip pada setiap makhluk hidup itu berbeda misalnya nih kita menanam padi ya padi ini kan mempunyai beberapa varietas oke seperti ada merek P, B, I, R, dan Rojo Lele nah adanya perkawinan dan interaksi gen dengan lingkungan diantara sama padi itu dapat menyebabkan terjadinya variasi gen itulah yang makanya dikatakan keaneka ragaman gen adanya variasi dari gen nah bagaimana dengan keaneka ragaman jenis nah keaneka ragaman jenis begini konsepnya ada dua individu dikatakan berbeda jenis jika diantara keduanya dikawinkan tidak menghasilkan keturunan ataupun menghasilkan keturunan yang semuanya mando nah jadi keaneka ragaman jenis ini mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok mereka satu jenis tapi memiliki perbedaan yang mencolok contohnya keaneka ragaman antara kucing, harimau, dan singa ketiganya dalam satu jenis tapi mereka memiliki spesies yang berbeda ataupun perbedaan yang mencolok nah sedangkan yang terakhir adalah keaneka ragaman ekosistem pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih itu ekosistem ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dimana terjadi interaksi atau hubungan timbal balik sesama makhluk hidup tersebut antara komponen ekosistem, komponen biotik, dan komponen abiotik nah keaneka ragaman ekosistem ini itu sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman jenis ya semakin tinggi keaneka ragaman jenis pada suatu daerah maka semakin stabil ekosistem di daerah tersebut contohnya nih ada kita sebutkan adalah ekosistem hutan hujan tropis ada juga ekosistem gurun ataupun padang pasir ada juga ekosistem lumut ada juga ekosistem pantai ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan berdaun jarum oke itulah perbedaan dari ketiga kejenis tingkat keaneka ragaman hayati terima kasih sudah menonton video ini jika video ini bermanfaat jangan lupa komen, like, dan share sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bye bye selamat menikmati